Intro Korem 162 Wirabakti menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bela negara yang diikuti oleh karyawan PT Aman Mineral Nusa Tenggara atau PT AMNT Gelombang 5 tahun 2018 dilaksanakan pada hari Selasa 9 Oktober 2018 bertempat di lapangan Mako Rem 162 Wirabakti Dan Rem 162 Wirabakti, Kolonel CZI Ahmad Rizal Ramdhani selaku Inspektur Upacara dalam kegiatan ini menyampaikan bahwa hakikat pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri Sementara itu PT AMNT yang merupakan salah satu badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan harus memiliki kesadaran akan pentingnya pendidikan dan pelatihan wawasan kebangsaan dan bela negara Ada pun tujuan dari pelatihan wawasan kebangsaan dan bela negara ini adalah untuk melatih jiwa kepemimpinan baik dalam memimpin diri sendiri ataupun kelompok dan menghilangkan sikap negatif Dan Rem 162 Wirabakti juga menekankan kepada seluruh peserta agar melaksanakan kegiatan ini dengan sungguh-sungguh sehingga ilmu yang diperoleh selama mengikuti kegiatan ini dapat mendukung tugas pokok karyawan di tempat kerja dan dapat menjadi pelopor dalam menumbuhkan rasa cinta tanah air Kebetulan pada hari ini kami memaksa pembukaan pendidikan latihan bela negara dari salah satu perusahaan swasta yang ada di Tenggara Barat yaitu PT Aman Mineral Tenggara Barat Kebetulan PT Aman Mineral ini memiliki konsep salah satu untuk meningkatkan produktivitas mereka adalah membentuk karakter building dari pekerjanya atau tenaga kerjanya dalam hal ini kebutuhan karakter building itu melalui bela negara itu sangat potensial dan sangat produktif ditambahkannya dan rem 162 Wirabakti ini berharap pelaksanaan diklat bela negara PT AM NT Gelombang 5 ini dapat lebih baik dari sebelumnya sehingga para peserta diklat bela negara ini dapat menjadi karyawan yang profesional dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan, GAP TV Terima kasih telah menonton!